arus listrik untuk arus listrik sendiri merupakan sebuah aliran yang terjadi banyaknya muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya pada rangkaian listrik tiap satuan waktu dimana arus listrik disimbolkan dengan huruf I kemudian digatakan bahwa banyaknya muatan listrik per satuan waktu jadi untuk muatan sendiri disimbolkan dengan Ki kemudian untuk waktunya adalah T dimana untuk satuan SI untuk arus adalah A dan satuan dari muatan adalah kolom untuk satuan waktu sendiri adalah sekon sehingga arus bersatuan amper atau sama dengan kolom persekon jadi I sama dengan Ki per T untuk satuan I adalah amper dimana I adalah muatan persatuan waktu satuan waktunya adalah sekon kemudian satuan dari Ki adalah kolom sehingga amper itu sama dengan kolom persekon dalam penjabaran aliran arus listrik dikenal dengan dua teori yang pertama yaitu teori aliran elektron ini di gambar dituliskan dengan warna hijau dimana untuk aliran elektron sendiri merupakan aliran listrik dari kutub negatif ke kutub positif ini ya yang hijau kemudian dalam kenyataannya muatan positif pada atom itu tidak mungkin bergerak jadi yang bergerak adalah elektron kemudian untuk teori yang kedua yaitu teori aliran listrik konvensional dimana aliran listrik konvensional merupakan aliran listrik dari kutub positif ini yang gambar merah yang berwarna merah dari kutub positif menuju ke kutub negatif ini mengacu pada prinsip muatan listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah untuk jenis arus listrik berdasarkan aliran arahnya atau arah alirannya itu dibedakan menjadi arus searah dan arus bolak-balik dimana arus searah itu biasa disebut dengan arus DC atau direct current kemudian untuk arus bolak-balik biasanya disebut sebagai arus AC atau arus alternating current untuk arus searah sendiri atau arus DC disini memiliki nilai yang akan tetap terhadap waktu sehingga pada grafiknya ini arus linear terhadap waktunya kemudian untuk arus bolak-balik atau arus AC disini nilai arusnya akan berubah-ubah terhadap waktunya jadi untuk grafiknya akan bergambar gelombang sinusoidal untuk persamaan umum arus AC yaitu sumber tegangan sama dengan sumber tegangan maksimal dikalikan dengan sin omega pada arus AC yang terdapat pada rangkaian resistor disini berfungsi untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian sebuah resistor ini R atau resistor dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik sebesar tegangan resistor sama dengan tegangan sumber jadi V itu sama dengan VR karena tadi dikatakan bahwa tegangan resistor sama dengan tegangan sumber kemudian untuk persamaan arus listrik sendiri adalah I sama dengan V per R di mana I adalah arusnya kemudian V itu adalah tegangan pada resistor untuk R-nya sendiri adalah resistornya nilai resistornya nah tadi dikatakan bahwa persamaan umum dari tegangan pada resistor adalah Vmax dikalikan dengan sin omega T sehingga untuk nilai arus pada rangkaian resistor itu sama dengan Vmax dikalikan dengan sin omega T per R untuk Vmax per R sendiri ini bisa disingkat lagi menjadi Imax arus maksimal dikalikan dengan sin omega T sehingga nilai sehingga nilai arus pada rangkaian resistor adalah Imax dikali dengan sin omega T untuk karakteristik arus AC pada rangkaian resistor di sini adalah tegangan dan arusnya dalam keadaan satu fasa yang dinamakan satu fasa yaitu ketika arusnya ada pada nilai positif maka tegangannya juga pada nilai positif begitu juga ketika arusnya pada nilai negatif tegangannya juga pada nilai negatif jadi sama-sama satu fasa berikutnya arus AC pada rangkaian induktor pada rangkaian induktor di sini memiliki reaktansi induktif yang merupakan hambatan pada sebuah induktor saat dihubungkan dengan sumber tegangan polak-palik yang tergantung pada frekuensi sudut dan induktansi diri induktor untuk reaktansi induktif sendiri dilambangkan atau disimbolkan dengan XL dimana untuk nilai XL sendiri adalah omega L sehingga nilai arus pada rangkaian induktor IL itu sama dengan tegangan maksimal dibagi dengan reaktansi induktif dikalikan dengan sin omega T min setengah V kita jabarkan lagi IL sama dengan VM V maksimal dibagi dengan omega L dimana omega L disini adalah reaktansi induktif dimana bergantung pada frekuensi sudut yaitu omega dan induktansi diri induktor yaitu L dimana satuannya adalah Henry kemudian dikalikan dengan sin omega T min setengah V atau bisa diringkas menjadi IL sama dengan IM arus maksimal dikalikan dengan sin omega T min setengah V nah untuk rangkaiannya sendiri ada induktor yang disambungkan dengan sebuah tegangan arus AC sehingga nilai tegangan arus AC sama dengan tegangan pada induktor sehingga V sama dengan VL untuk karakteristiknya disini tegangan bernilai 0 pada saat nilai arus maksimal ini ya arus maksimal kemudian tegangan induktor akan mencapai nilai maksimal lebih cepat seperempat periode daripada arus mencapai maksimal berarti tegangan dulu yang mencapai nilai maksimal kemudian baru arusnya berikutnya disini akan membahas arus AC pada rangkaian kapasitor ya ini bukan resistor tapi kapasitor untuk kapasitor sendiri memiliki karakteristik dapat menyimpan energi yang berbentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ataupun sumber tegangan searah jadi disini ada sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan dimana nilai tegangannya sama dengan nilai tegangan pada kapasitor reaktansi kapasitif yang ada pada kapasitor disini bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor yaitu C dan frekuensi sudutnya yaitu omega sehingga untuk nilai XC nya sendiri atau reaktansi kapasitifnya adalah 1 per omega C tadi dikatakan bahwa tegangan sumber sama dengan tegangan yang ada pada kapasitor dimana tegangan kapasitor bernilai Vm sin omega T kemudian untuk arus pada kapasitor yaitu bernilai XC dikalikan dengan Vm sin omega T plus setengah P kita jabarkan menjadi IC sama dengan 1 per omega C karena tadi nilai XC adalah 1 per omega C kemudian dikalikan dengan Vm dikalikan dengan sin omega T plus setengah P atau bisa di parer singkat menjadi IC sama dengan IM atau arus maksimal dikalikan dengan sin omega T ditambah setengah P B B B B Terima kasih.